Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pecah silat, salam perdamaian lur Ini kita mau membahas tentang Dilur-dilur PSHT yang ada di Kupang Nusa Tenggara Timur Ini dilur kita yang ada di Kupang NTT Ini siswa PSHT Ditembak lur Ini meninggal dunia Dan ini kita bacakan kronologinya, kita bacakan Siswa PSHT rantai WLiman Kota Kupang Kena tembak peluruh cenapan Akibat diserang Kejadiannya pada tanggal 29 malam jam 2 sebelum buber Dan ini diserang di tempat latihan Adik kita ini sudah meninggal tadi pagi di RS Batun Webuah Dan untuk sekarang belum ada tindak lanjut Dan rencananya setelah kubur baru bertindak Siswa kena tembak peluru senapan Di tempat latihan akibat diserang Dan ini kita lihat videonya di samping melur Ini kita simak videonya Untuk sesepu senior dan junior warga ekspeker sakti Tolong dengarkan dan simak video ini Dan saya akan memberikan perkembangan terbaru Tentang seorang warga ekspeker sakti Yang dibunuh atau didikam di Nusa Tenggara Timur Keva Jadi tolong saya minta juga Ketua Umum dengan sangat penuh keren dan hati Ketua Umum ekspeker sakti Tolong bersuara terkait konflik yang ada di NTT ini Khususnya di Keva Karena ini konflik sangat berkepanjangan ini Saya takut ini akan terjadi lagi Jatuhnya korban dari ekspeker sakti Maupun korban dari PSHT Jadi tolong para sesepu warga ekspeker sakti PSHT Tolong bersuara untuk Konflik yang ada di Keva NTT Supaya segera selesai masalah ini Karena saya sangat takut kalau Ada lagi korban dari pihak sebelah maupun sebelah Karena ini saya lihat ini Sudah beberapa itu yang jadi korban itu Ada yang salah yang Ada yang orang gak salah jadi korban Jadi tolong kita para senior sesepu Memberikan motivasi dan bersuara kepada Saudara-saudara kita di NTT Supaya tidak ada lagi konflik ini Saya mohon dengan sangat ya Saya juga kemarin sudah meminta kepada Pihak ke Polri Polri khususnya Dan mungkin Polri mendengarkan suara saya Akhirnya saya lihat video yang beredar Polri sudah berusaha untuk melerai masalah itu Tetapi Polri ini Saya lihat Kalah dengan masa dari dua perguruan ini Jadi tadi ada video saya lihat Polri bahkan tidak mampu Mengambil orang yang D Tersangkakan Jadi oleh karena itu saya mohon Ini cara selesaikan ini Saya harap ini Maksudnya kita sendiri yang harus merasaikan dari Pihak keksifikat sakti maupun PSHT Jadi tolong para senior-senior sesepu Tolong jangan diam saja Tolong perhatikan masalah ini Dan tolong bersuara Supaya saudara-saudara kita yang ada di NTT Bisa Selesai masalah ini Supaya tolong jangan ada korban lagi Karena ini Masalah Nyawa manusia Jadi saya tolong Dengan penuh kerendahan hati Saya juga sebenarnya sudah males Jadi konten kreator tentang Pencet siluet ini Tapi karena Saya lihat Konflik konflik ini berkepanjangan Jadi saya akan berusaha untuk Memberikan motivasi-motivasi Dan info-info Terkait permasalahan ini Jadi Tolong ya Para sesepu Ketua umum juga Tolong bersuara lah tentang Terkait dengan Kasus yang ada di NTT ini Terkait saudara kita yang di TICAM ya Jadi sekali lagi saya minta dengan sangat Tolong bersuara dengan Konflik ini Nanti orang yang tidak bersalah Nanti jadi korban Karena apa Ada Sudah ada Taktik-taktik mereka yang melakukan Mereka lakukan untuk Mengelabui korban Misalnya mereka minta tolong Dengan tujuan Nanti mereka yang akan melakukan Hal-hal yang di luar Yang kita harapkan Jadi mohon dengan sangat Salam persaudaraan Salam jinsu Warga IKSPI Kerasakti Ditikam oleh Oknum dari perguruan Lain Di Nusa Tenggara Timur Khususnya di Betun Ketika saudara ini Sedang menjalankan Mengikuti puasa Dari sabuk kuning ke biru Untuk adik-adiknya di NTT Dan dia adalah orang Dari Atambua Kronologinya saya kurang Tahu persis Tapi saya sudah Tanyakan kepada sedulur yang lain Saudara-saudara yang lain Mereka mengatakan bahwa Ia ditikam oleh Saudara dari Perguruan sebelah Selamat jalan sebelumnya Selamat jalan Saudaraku Al-Fatihah untukmu Semoga Engkau diberikan tempat yang indah Di sisi Tuhan yang maha kuasa Kami sebagai saudaramu Turut berduka cita Dan kami sangat menyayangkan Atas kejadian ini Yang telah menimpa dirimu Saya ingatkan kepada Saudara sekalian Penjak silat Saya sudah Mengatakan berkali-kali ya Membunuh itu Tidak membuatmu hebat Membunuh saudaramu itu Tidak membuatmu hebat Bahkan membuatmu Berdosa derat Di hadapan Tuhan Apapun agama Dan keyakinanmu Apapun permasalahannya Tidak harus membunuh Saudaramu Tidak harus membunuh Saudaramu Hanya karena berbeda Hanya karena berbeda Perguruan Dan lain sebagainya Tidak harus membunuh Kita sebagai manusia Apapun Sesulit apapun Permasalahannya Pasti ada jalan keluarnya Kalau kita membicarakan Dengan baik-baik Ingat Kamu membunuh Seorang manusia Yang tidak berdosa Dosamu itu Sangat berat Kalau kamu Pengikut Kristus Pengikut Yesus Kristus Yesus Tuhan kita Melarang Di 10 perintah Allah Yang keberapa itu Yang mengatakan Jangan membunuh Ingat saudara Itu berat sekali Dosanya itu Dan ini peringatan juga Kepada seluruh pencah silat Agar Dikit-dikit Membunuh Dikit-dikit Pakai kerasan Menyelesaikan masalah Itu bukan pendekat Sejati namanya Ayo berikan contoh-contoh Kepada adik kita Supaya mereka Tidak takut Mengikuti pencah silat ini Lama-kelamaan Pencah silat ini Kalau begini terus Ujung-ujungnya Bentruk sama perduan lain Bentruk sama pencah silat lain Dan ujung-ujungnya Membunuh Sesama Pencah silat Akhirnya nanti Akan Tidak lancar Ini pencah silat Budaya Indonesia ini Anak-anak muda Adik-adik kita Akan takut Mengikuti pencah silat Kalau Kita sebagai kakak-kakak Mereka yang sudah Mengikuti pencah silat Yang diharapkan Untuk menjadi contoh Tapi memberikan contoh Membunuh orang lain Saya harapkan Ayo Tingkatkan toleransi Dan saling menghargai Jangan ada yang saling Membenci dan saling membunuh Ya Sampai jumpa